Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel KSB Blora TV Hari ini kita akan membahas tentang kisah mistis hutan Blora yang tak kalah seram dari alas purwo alas tertua di pulau Jawa Ada sebuah pemandangan berbeda yang terdapat pada hutan jati di sekitar kawasan Blora Jawa Tengah Pasalnya sudah beberapa kali fenomena aneh terjadi di tempat ini Kebanyakan fenomena tersebut menyeratkan adanya terowongan gaib yang membawa kendaraan-kendaraan menuju ke dunia lain Hal itu tidaklah berlebihan mengingat beberapa bus dan truk pernah menjadi viral lantaran secara tiba-tiba berada di tengah hutan Blora Lantas seperti apa penampakan dan kengerian lainnya yang dimiliki oleh kawasan tersebut? Yang pertama, nuansa mistis yang sangat kental terasa saat melintasi hutan Blora Pada dasarnya hutan jati yang ada di Blora ini sama seperti hutan pada umumnya Pepohonan yang rindang dengan semak belukar menghiasi hutan yang asri ini Namun entah kenapa jika berlama-lama di tempat tersebut Nuansa mistis bakalan semakin kental terasa Terlebih ketika menjelang malam hari Pasalnya hutan ini pada beberapa bagiannya dipisahkan oleh jalanan tempat hilir mudi kendaraan Meski sering dilalui oleh pengendara Namun lampu penerangan begitu minim di tempat ini Sehingga siapapun yang sedang melewati tempat ini akan mengalami kengerian yang luar biasa 2. Orderan Gaib Kelompok Seni Ketoprak Cerita mistis tentang hutan Blora dimulai pada tahun 2003 Pada saat itu sebuah kelompok seni ketoprak mendapatkan undangan untuk melakukan pentas Di sebuah rumah yang ada di desa Kedung Bacin, kejamatan Todanan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah Namun setelah menunggu begitu lama Rombongan ketoprak tak kunjung datang ke rumah si pengundang Sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat Menurut salah satu warga Todanan yang bernama Su Yono Warga sempat kecewa dengan kelompok seni tersebut Namun rasa kecewa para warga berganti menjadi rasa heran Karena pada pagi harinya mereka menemukan rombongan ketoprak tersebut di dalam hutan Saat dikomplen karena tidak datang Pemimpin rombongan malah bingung karena mereka merasa sudah menggelar pentas semalaman Cerita Su Yono 3. Beberapa kejadian serupa kembali terjadi pada tahun-tahun berikutnya Setelah kejadian aneh yang dialami oleh kelompok seni ketoprak itu Mulailah muncul berbagai fenomena aneh lainnya Misalnya fenomena yang terjadi pada tahun 2008 Kala itu salah satu warga Kedung Bacin tengah melintas di kawasan hutan bonggan Dengan mengendarai sepeda motor Namun kerabat dari pengendara motor mengaku Kalau sang pengendara sudah dua hari tidak kunjung pulang ke rumah Warga pun terkejut lantaran menemukan sang pengendara di perbatasan hutan bonggan dan hutan gadogan Kisah mistis selanjutnya terjadi pada tahun 2009 Pada saat itu Briptu Su Wigno seorang anggota sentra pelayanan masyarakat Polsek Todanan Blora Dalam perjalanan pulang ke rumahnya yang ada di kunduran dengan mengendarai sepeda motor Namun sesampainya di kawasan hutan bonggan lampu sepeda motornya tiba-tiba lepas Briptu Su Wigno kemudian turun dan mencoba untuk memperbaiki lampu motornya Karena tidak bisa ia pun memegangi lampunya dan meneruskan perjalanannya Namun anehnya selama hampir semalaman ia tak kunjung sampai ke rumah Padahal biasanya perjalanan dari tempat kerjanya ke rumah hanya memakan waktu beberapa menit Sang Briptu baru tersadar ketika ia ditegur orang pada saat hari sudah menunjukkan tanda-tanda akan pagi Setelah sadar ternyata semalaman itu ia hanya berputar-putar di area pemakaman 4. Bus dan truk menjadi viral setelah ditemukan di tengah hutan Di antara rentetan peristiwa mistis yang pernah terjadi di kawasan hutan dora Peristiwa bus dan truk pada tahun 2012 yang paling fenomenal Pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2012 Bus Pahala Kencana yang membawa 33 penumpang tengah melaju dari Jakarta menuju Madura Sekitar pukul setengah 3 pagi Bus tiba di kawasan hutan Gadogan Bus tersebut kemudian mengikuti sebuah truk tronton beton Jaya Mix yang berada di depannya Merasa truk tersebut melaju sangat lambat Sang supir pun berusaha menyalip Sayangnya badan bus dan truk bersenggolan Sepir bus memberhentikan bus dan para awak langsung turun untuk mengecek kondisi kendaraan Mereka pun sangat terkejut ketika mengetahui bahwa mereka tengah berada di tengah hutan Menurut kesaksian Bowo Kajangan, seniman instalasi dan performance art asal dora Keesokan harinya, warga heboh karena mengetahui kalau dua kendaraan besar tersebut bisa melintas di jalan setapak Anehnya lagi, warga dan awak bus serta para penumpang tidak melihat adanya jejak ban sama sekali Pun dengan bekas semak-semak yang dilewati oleh kendaraan besar itu Bahkan bodi kendaraan tidak mengalami lecat sama sekali ketika pertama kali ditemukan Lecatnya pun karena bus dan truk sempat bersenggolan pada saat bus berusaha menyalip truk Saking viralnya kejadian tersebut, ada salah satu stasiun TV yang menayangkan peristiwa tersebut Selain terkenal dengan keangkeran serta fenomena mistisnya Kawasan yang satu ini juga disebut-sebut sebagai salah satu tempat pesugihan Hal ini dibuktikan dengan penemuan berbagai alat pesugihan di dalam hutan Seperti sisa-sisa sesajen hingga bunga-bunga tujuh rupa yang masih baru Memang kalau mendengar keangkeran di kawasan ini, maka gak heran kalau dikaitkan dengan fenomena pesugihan Itu dia beberapa kisah mistis tentang penampakan serta kengerian dari kawasan hutan lora Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, komen, dan subscribe Supaya kami lebih bersemangat menyajikan informasi seputar kota Blora Terima kasih atas perhatian Anda Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian Anda